assalamualaikum teman-teman hari ini saya akan masak udang saus pedas ya untuk bahan dasar udang saus pedas ini disini saya menggunakan udang laut udang segar ya ini yang sudah saya bersihkan kemudian untuk sausnya disini sendiri saya menggunakan baceman bawang putih ya teman-teman ini kalau baceman bawang putih ini gampang aja buatnya kalau saya pribadi saya blender aja ya blender dengan minyak enggak menggunakan air kalau dia menggunakan air dia akan berubah warna nantinya kemudian dia enggak tahan lama ya teman-teman ini bisa tahan lama teman-teman bawang putih dan minyak kemudian saya menggunakan daun bawang kemudian disini ada bawang bombay ya teman-teman untuk menghilangkan amis udangnya disini saya menggunakan jahe sesuai selera aja ini yang telah saya giling ya kemudian disini saya pakai cabai rawit merah sesuai selera ya teman-teman kemudian ada lada bubuk kemudian disini saya juga menggunakan saus cabai ya ini kemudian saya pakai sauri untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya saya ucapkan terima kasih ya jangan lupa kalau suka like subscribe dan share ya jika kalian ingin lanjut aja yuk ikuti kegiatan saya masak ya teman-teman langkah pertama saya goreng dulu udangnya ya teman-teman gorengnya juga sebentar aja ya selamat menikmati oke ini sudah bisa ya teman-teman gak usah terlalu lama nanti dia keras saya kurangi sedikit minyaknya ya kemudian langsung aja saya tumis bawang bombaynya kemudian bawang putihnya saya pakai setengah sendok makan aja ya teman-teman tumis aja langsung masak udang saus pedas ini sebentar aja loh teman-teman gampang simpel bentar ya tunggu sampai dia harum benar-benar layu setelah bawang bombaynya harum masukkan sausnya ya teman-teman saus cabenya seperti ini lanjut dengan saus tiramnya kemudian beri lada ya teman-teman lada bubuknya sesuai selera aja garam garam jangan terlalu banyak ya teman-teman hati-hati sedikit aja dulu karena saus tiram udah asin ya oke kemudian 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 penyedap rasa ya sesuai selera kemudian gula pasir sesuai selera ya teman-teman oke kita besarkan lagi ya apinya api kongkong ya kita aduk bunnya kemudian saya tambahkan air ya teman-teman kemudian saya masukkan cabai yang sudah saya potongin oke ini udah bisa ya teman-teman masukkan udangnya tapi sebelumnya akan saya cek rasanya ya bismillahirrahmanirrahim oke pas mantep banget kemudian langsung aja masukkan udangnya ya masukkan daun bawang ya oke ini udah siap ya teman-teman gampang aja kan proses pembuatannya sebentar sebentar nih masarnya oke saya matikan kompornya ya oke пришat nah he me go se Alhamdulillah ya teman-teman Ini dia Udang Masak saus pedas saya sudah matang Gampang kan proses pembuatannya Untuk teman-teman silahkan mencoba ya Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum